Ya Bibana Muhammad Rijik Shihab, kami sangat mencintaimu Di sini ada penipuan bank dan leasing mobil di Jawa Timur, penipuan bank dan leasing mobil di Jawa Timur dilakukan oleh beberapa orang dengan alasan gonimah perang terhadap riba Gonimah perang terhadap riba Kemudian masalahnya mengatasnamakan IBHRS untuk mengajak orang lain Ini pertanyaan bagus nih, jawab jangan Jawab jangan Sudara, saya tidak mengajarkan umat untuk merampok bank, nipu bank, sudara enggak Tapi kalau saya mengajak umat tenggelamkan bank-bank riba, ya Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan jangan nyimpen duit di bank riba Jangan kerja di bank riba Jangan ngambil pinjaman di bank riba Ya, itu cara yang benar, cara yang sehat, cara yang tidak melanggar undang-undang Kira-kira jelas tidak? Tapi kemudian menipu bank riba, kemudian merampoknya merampas, saya enggak pernah ajarkan yang sedemikian rupa Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku mengatas nama saya mengajarkan sedemikian rupa, itu bohong, itu fitnah, itu hok Kira-kira jelas tidak? Nah, kemudian mengenai leasing, ini menarik Dulu di Jawa Barat, ini pernah ada kejadian nih, Kim Aksum ini Di Jawa Barat, kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau enggak salah 10 tahun yang lalu, Yahwah Jadi banyak tukang ojek di Jawa Barat Dulu belum ada tuh, kayak sekarang Ada Grab, ada Gojek, belum ada Belum lahir, belum enggak salah, belum ada Masih ojek di kampung-kampung, Yahwah Banyak di kampung-kampung, masyarakat desa Jadi tukang ojek Ngambil motor kredit Di leasing Nah, dia ambil motor kredit Sudara, kemudian motor itu dijadikan Sebagai Modal dia untuk cari nafkah Kasih makan istrinya, kasih makan anaknya Dia ngoyek sehari-hari, dia ekwan Nah, dia wajib membayar Ada yang bayarnya harian Leasingnya, ada yang bayarnya bulanan Ada harian, ada mingguan, ada bulanan Dia bayar tuh, ke leasing Pokoknya dipermudahlah oleh leasing Enggak pakai DP, cukup KTP dikasih, Yahwah Nah, kemudian Di tengah perjalanan daripada Kredit dengan leasing tersebut Banyak orang-orang desa tadi Enggak mampu bayar kreditnya Enggak mampu Karena belum tentu tiap hari Dia dapat tumpangan, sudara Nah, kadang-kadang Dia enggak mampu, sebulan enggak bisa bayar Dua bulan enggak bisa bayar Tahu-tahu digerebek Nah, digerebek nama apa? Debt collector Karena itu debt collector tuh Nah, debt collector turun Rampas, dia punya motornya Kadang-kadang orangnya dipukul Kadang-kadang diserbu rumahnya Didobrak pintunya Dikeluarin itu motornya Diambil Sudara Nah, akhirnya Ini dulu kejadiannya Daerah Tasik dan Garut nih Dan pinggiran Ciamis Sudara Akhirnya Tukang-tukang ojek ini Sudara merasa terancam Merasa Apa namanya Teraniyaya Terzolimi Lapor Kelaskar FVI Nah, Laskar-Laskar FVI turun Di Tasik, di Garut Membela rakyat Nah, maksudnya Membela disini Jangan begitu dong Cara naginya Ini kan orang miskin Nah, akhirnya apa? Begitu mereka dibela Ya, kawan Nah, akhirnya Debt collector Enggak berani ngambil Nah, akhirnya Tempat leasing pun Juga enggak berani lagi Karena semua masyarakat Digagak melaskan FVI Pokoknya siapa Yang coba-coba turun Ganggu masyarakat Ganggu tukang ojek Yekwan Berhadapan dengan kita Nah, dari situ Kemudian Muncul isu Isunya apa? FVI Melarang masyarakat Melunaskan kredit Nah, dibalik nih Isunya, sudara FVI mengatakan Kepada masyarakat Kredit itu haram Gak usah diterusin Bayarannya Ambil aja Pampasan perang Ini dikembangkan Sudara Sebagai fitnah Entah siapa Yang menyebar luaskan Itu, sudara Nah, sampai-sampai Akhirnya PT Astra Yang di Jakarta Pusatnya Minta bantuan MUI MUI Pusat Nah, kemudian Dikirimlah oleh MUI Pusat Beberapa Anggota DSN DSN itu Dewan Syariat Nasional Dikirimlah Beberapa Kiai Doktor Mendampingi PT Astra Datang ke rumah saya Di ruang rumah saya Mereka datang Mereka tabayun Mau Melakukan Apa namanya Konfirmasi Apa betul FVI punya sikap Semacam itu Nah, mereka cerita Habib Ini kami banyak Melisingkan Di Jawa Barat Bukan di Tasik saja Di Jawa Barat Nah, sekarang Rami-rami mereka Ngambil motor Sekarang gak ada yang Mau bayar Habib Nah, kenapa Mereka gak mau bayar Ya, karena Mereka bilang Leasing ini kan haram Jadi, mereka Ambil itu motor Begitu dapat Gak mau bayar Mereka bilang Itu pampasan perang Terus Katanya fatwa Dari Habib Berisik Begini kejadiannya Sudara Jadi, saya sampaikan Kepada mereka Saya sudah cek Kejadian tersebut Saya sudah tanya Ke FVI Ciamis FVI Tasik FVI Garut FVI Jawa Barat Duduk perkaranya Saya ceritakan Yang tadi Duduk perkaranya Jadi, duduk perkaranya ini Bukan soal mereka Gak mau bayar Ini dijadikan Sebagai pampasan perang Bukan Anda ini Pihak Astra Terlalu kasar Memperlakukan Rakyat ikil Mereka bukan Gak mau bayar Mau Bayar Tapi mereka Minta ditambah Kasih waktu Yang tadinya Kreditnya mungkin Kegedean Mereka minta Diturunin Jadi, bukan mereka Gak mau bayar Ada pun FVI turun tangan Bukan melindungi mereka Supaya tidak bayar Bukan Melindungi mereka Dari Debt collector Yang Anda kirim Dan Anda itu Mengirim Debt collector Maaf Dari suku lain Ini orang Sunda Mara Saya gak perlu Sebut sukunya Dari suku lain Sudara Pereman-pereman Dikumpulkan Untuk merampas motor Para Tukang ojek tadi Ini bisa perang Antar suku Ini bahaya Jadi, cara Anda Menangani masalah Enggak betul Begitu caranya Jadi, FVI ini Enggak pernah mengeluarkan Fatwa itu Pampasan perang Jadi, kita sampaikan Akhirnya dari MUI Juga jelas Makanya saya bersyukur Mereka itu Tabayun dulu Tanya dulu Sudara Enggak langsung Percaya Ini kan Pertanyaannya sama Di Jawa Timur Sekarang Tuduhannya begitu Jadi, saya jelaskan Kepada mereka Ada solusi Mereka tanya Habib, bagaimana Solusinya Supaya mereka Tetap membayar Ya, ada solusinya Satu Anda dengar Keluhan mereka apa Kesulitan bayarnya Dimana Nah, kalau mereka Minta dikurangi Ya, kalau Anda bisa Kurangi Kurangi Nah, ini kemasyarakat kecil Mereka cuma Satu-satunya itu Alat untuk cari nafkah Mereka gak punya kebun Mereka gak punya Apapun lagi Cuma ngojek Itu untuk makan Anak istrinya Syukur-syukur Kalau Anda bebaskan Nah, anggap lagi itu Sebagai hadiah Atau Apa namanya Dana sosial Anda kan suka Melakukan bakti sosial Nyumbang sekian miliar Kesana Nyumbang sekian miliar Kesana Kenapa gak nyumbang Ini ke orang-orang kecil Yang udah gak mampu bayar Satu, solusi Atau dua Kalau Anda gak mau sumbang Kurangi Dia punya irannya Tambah Dia punya waktunya Supaya mereka ringan Untuk bayarnya Itu yang kedua Dan kemudian Yang ketiga Kita kasih solusi juga Yang ketiga Anda buat Leasing syariat Sebab leasing Yang Anda tebar Ketengah-tengah masyarakat Ini leasing haram Leasing riba Kebetulan disitu Ada MUI Ada DSN Anda buat dong formatnya Bagaimana membuat Leasing syariat Tawarkan itu kepada Perusahaan-perusahaan leasing Supaya ada Leasing syariat Yang disebar ke masyarakat Yang halal Yang toye Dan akhirnya mereka terima Jadi dari Astra ini Akhirnya terima Solusi-solusi yang tadi Ada sebagian yang dibebaskan Ada sebagian yang dikurangi Bayarannya Dan kemudian mereka Membuka Leasing syariat Di bawah pengawasan MUI Dengan Dewan Syariat Nah jadi artinya Kalau kita melihat Kejadian begitu Di tengah masyarakat Jangan langsung Nyalain masyarakat Jangan langsung Nuduh kiai Ini fatwa kiai Ini fatwa khabib Ini fatwa ulama Jangan langsung Nuduh umat islam ini radikal Enggak Ulama khabib kiai Enggak pernah ada Yang menyarankan Kepada umat Ngajarkan umat Hancurkan itu Bank riba Hancurkan itu Apa Lembaga-lembaga Di sing riba Dengan cara menipu mereka Dengan cara Merampok mereka Enggak Kita selalu membangun Persaingan yang sehat Oh bagaimana Cara kita Merontokkan Bank-bank riba Lembaga-lembaga Keuangan riba Maka umat islam Kita ajak Gauhi Segala bentuk riba Jangan nyimpen duit Di bank riba Jangan minjem uang Dari bank riba Jangan kerja di bank riba Jangan berkomunikasi Dengan bank riba Kecuali Kalau terpaham Terpaksa Kalau terpaksa Darurat Darurat ada kaidahnya Ad-darurat Tumihul Mad-durat Tanpa kedarwatan Tinggalkan bank riba Begitulah cara umat islam Yang kita ajarkan Untuk merontokkan Lembaga-lembaga Keuangan riba Jadi kalau ada yang mengatakan Seperti yang ditanya tadi Bohong Saya gak pernah Mengajarkan umat seperti ini Ini gak benar Jadi kalau anda Gak suka dengan bank riba Gak usah rampok mereka Gak usah Nipu mereka Sudara Mari kita lihat dalilnya Nabi Muhammad S.A.W Begitu beliau Hijrah dari Mekah Ke Madinah Beliau lihat Dengan mata beliau Bahwa Ekonomi Madinah Dikuasai Yahudi Dan banyak umat islam Yang berutang Kepada Yahudi Dengan riba Saat itu Nabi lihat Nabi sedih Ini gak boleh dibiarkan Dan Nabi gak pernah ngajarin Hei umat islam Bakar pasar Yahudi Gak ada Hei umat islam Rampok pasar Yahudi Gak ada Nabi persaudara Yang muhajirin dan ansur Kemudian Nabi buat aturan Ansur punya banyak harta Muhajirin gak punya harta Baru datang dari Dari Mekah Gak bawa harta Jadi Nabi suruh ansur Bagi dua hartanya Dengan muhajirin Yang muhajirin Nabi dorong Untuk mengolah Harta yang didapat Dengan dagang Sudara Itu satu Kedua Sudara Nabi menyampaikan Kepada umat islam Sudara Ahalak Surga Rahmat Allah Yang luar biasa Barang siapa Minjemin umat islam Pinjeman Pakhlaknya sama Dengan satu sedekah Luar biasa Minjemin Itu dapat Pakhlak sedekah Uang gak hilang Pakhlak sedekah Dapat Gak sampai situ Sudara Kemudian Allah Mengharamkan riba Nabi mendorong Umat islam yang punya duit Kalau minjemin Kesudaranya Jangan pakai riba Supaya umat islam Gak ada lagi Yang minjem Kepada orang-orang Yahudi Kemudian Nabi ajarkan juga Mereka Supaya mereka berlanjak Sesama mereka Yahwah Gak ada Nabi suruh Tipu pasar Yahudi Rampok pasar Yahudi Bakar pasar Yahudi Gak ada Sudara Dan semua sahabat Same'na wa'ata'na Sam'an wa'ata'ah Mereka dengar Nabi Dan mereka taat Itu orang-orang muhajirin Diajak orang-orang ansur Ke rumahnya masing-masing Nih harta saya sekian Silahkan separuh untuk kamu Nih tanah saya ada sekian Silahkan kebun saya Separuh untuk kamu Semua bagi dua Suka dan duka Antara muhajirin dan ansur Lalu muhajirin Begitu dapat modal Mereka rame-rame Membangun pasar Mereka rame-rame Berdagang Dan gak sampai disitu Satu tahun kemudian Muncul Saudagar-saudagar baru Di tengah-tengah Madinah Dari kalangan umat islam Ada Uthman ibn Affan Ada Abdurrahman ibn Aw Tampil sebagai orang-orang kaya Dan Sayyidina Umar juga Sudara Mengajak umat islam Kalau yang gak punya duit Jangan ngutang ke Yahudi Cukup ngutang Datang ke Sayyidina Usman Sayyidina Usman Kasih utang Tanpa riba Dengan seperti ini Sudara Gak sampai dua tahun Pasar Yahudi Ambruk Enggak umat islam Gak ada lagi belanja ke sana Umat islam gak ada lagi Yang minjem duit Pakai riba Dengan orang Yahudi Gak ada Ambruk Saya tanya Cara Nabi kerdas tidak Bagus tidak Hebat tidak Itu yang kita ajarkan Jadi kalau anda gak mau Bank riba ini menjamur Leasing riba ini menjamur Jangan Sudara Jangan ngutang ke lembaga keuangan riba Jangan minjem duit Dari lembaga keuangan riba Jangan kredit barang apapun Dari lembaga keuangan riba Jangan simpen duit Ke lembaga keuangan Dan riba Sudara Silahkan Masukkan ke lembaga keuangan syariat Lembaga keuangan yang Tanpa riba Masukkan ke lembaga Lembaga keuangan Yang halalan Kira-kira jelas tidak Jadi kalau besok-besok Ada yang mengatakan Habib Rizik suruh ngerampok bank Fitnah bukan Fitnah bukan Apa pernah saya suruh rampok bank Ada umat islam disini Di mimbar-mimbar Saya suruh rampok bank Ada tidak Ada saya suruh Nipulising Ada nipulising Nggak ada Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini Saya pastikan disini Jadi fitnah Sudara Seolah-olah kita mengajarkan Ajaran-ajaran sesat Na'udu billah min Mendarik Terima kasih telah menonton